Jumlah korban jiwa akibat erupsi Gunung Lewotobi lagi-lagi di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur kini bertambah menjadi 10 orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers pada Senin 4 November di Jakarta. Abdul Muhari mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Padahal sebanyak 9 jenazah sudah dievakuasi, sedangkan 1 orang masih menunggu petugas karena tertimbun material dan peruntuhan. Dan berikut ini merupakan data dari 9 korban yang baru teridentifikasi. Ada Kanisius Laga Lajar, kemudian Agustina Luoluan, Andreas Bahalajar, Pascalis Yohanes Kuelajar, Teresia Toja, Yohanes Bahabuto Lajar, Yosefina Kedang, Suster Nikolin Pajo, dan Yohanes Wittin. Kemudian ada bangunan sekolah yang juga ikut terdampak atau mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Ada SDI ke Kelatanlo, kemudian SDI Polorona, SMPK Santissima Trinitas Hokeng, dan Seminari San Domingo Hokeng. Sementara itu terkait korban luka, BNPB masih melakukan pendataan termasuk korban hilang. BNPB masih menunggu laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan. Status darurat saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Adapun erupsi gunung ini berdampak di tujuh desa di dua kecematan, yakni kecematan Wulang Gitang dan kecematan Ilebura. Total ada 2.734 kepala keluarga yang terdiri dari 10.295 jiwa yang terdampak. Beberapa dari mereka sudah dilakukan evakuasi. Kepala BNPB, legend TNI Suwarianto, dijadwalkan akan terbang langsung ke Flores malam nanti untuk memimpin penanganan darurat di lapangan. Abdul Muharri meminta masyarakat setempat untuk tidak kembali atau berada dalam radius 7 km dari puncak gunung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Lebih, saat ini aktivitas gunung lewat obi laki-laki masih cukup aktif. Pusat Vulkanologi dan Mitikasi Bencana Geologi atau PVMBG saat ini telah meningkatkan status gunung lewat obi laki-laki dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Sebagai informasi, gunung lewat obi laki-laki mengalami peningkatan aktivitas vulkanik sejak Rabu 23 Oktober hingga Minggu 3 November pukul 00.00 Wita. Gunung lewat obi laki-laki kemudian meletus pada Senin 4 November pukul 00.30 Wita. Para korban meninggal dunia akibat tertimpa batu berukuran besar dari puncak gunung yang kemudian menerjang rumah mereka. Saat ini tim SAR masih fokus melakukan pencarian di puing-puing rumah warga. Tetapi yang kami sebutkan dengan tervalidasi dan terverifikasi di sini adalah ketika jasa tersebut sudah ditemukan. Dan per pukul 10 lebih 20 waktu Indonesia Barat itu dikonfirmasi bahwa korban jiwa meninggal akibat erupsi gunung api lewat obi laki-laki yang dimulai sejak tadi malam itu berjumlah 10 jiwa. Kami ulangi, korban jiwa meninggal dunia itu sejumlah 10 jiwa. Untuk korban terdampak itu kita perkecil lagi dari laporan terkini dari daerah. Ada di dua kecamatan. Pertama kecamatan Wulang Gitang itu ada 6 desa. Pertama desa Pudulera. Kedua desa Nawokote. Ketiga desa Hokeng Jaya. Keempat desa Kelatanlo. Di mana tadi pagi 6 jasad ditemukan. Desa Boru dan desa Boru Kedang. Untuk kecamatan Ilebura itu ada satu desa yaitu desa Duli Pali. Jumlah kepala keluarga terdampak di tujuh desa ini itu ada 2.734 kepala keluarga. 2.734 kepala keluarga dengan total 10.295 jiwa. Ini bukan jumlah pengungsi. Tetapi ini jumlah warga terdampak di tujuh desa ini. Sebagian besar dari jumlah hitungan warga terdampak ini sudah bergerak ke tempat pengungsian. Di tiga desa yakni ada tiga desa yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Untuk hitungan jumlah pengungsi masih kita lakukan pendataan karena masih berjalan dilakukan dan baru bergerak dari dini hari tadi. posko kedaruratan sudah diaktifkan dan kepala BNPB beserta tim akan berangkat malam ini secara langsung ke lokasi kejadian di Flores Timur untuk memimpin langkah-langkah penanganan darurat. Bersama beliau juga akan didampingi oleh beberapa deputi dan akan membawa langsung keperluan-keperluan logistik dasar bagi warga terdampak baik itu logistik permakanan maupun non-permakanan seperti paket sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, terpal, seng hygiene kit, matras, limut, dan keperluan perempuan dan balita. Ini dalam jumlah pendahuluan dan tentu saja akan disesuaikan nanti dengan kondisi di lapangan. Kepala BNPB akan memimpin langsung penanganan darurat di lapangan khususnya untuk memastikan bahwa penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak baik itu yang mengungsi maupun tidak mengungsi itu bisa kita pastikan efektif dan efisien. Status darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tentu saja ini akan kita optimalkan untuk pertama pencarian korban. Jadi bagi saudara-saudara kita warga terdampak di Flores Timur yang merasa masih ada kehilangan keluarga atau anggota keluarga yang belum ditemukan segera laporkan kepada personil SAR setempat atau ke perangkat desa setempat. Tetapi yang kami sebutkan dengan tervalidasi dan terverifikasi di sini adalah ketika jasad tersebut sudah ditemukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!